Jalannya ekstrim Bicin banyak teman-teman Kok bisa gitu kan? Ini batunya gitu Penuh numut Ini kita asur-asurkan ya Ini patisi kita kuat nih Asrum, asurkan Apa itu kak asur-asurkan? Jajaran mahan Semakin pusing lagi orang-orang yang bukan ngerti bahasa Indonesia ini Masih ingat teman-teman di video yang lain Asar tadi dikasih gula aren Kita bawa asruk-asurkan Jadi nanti judulnya gula aren cap asruk-asurkan Gula aren bersama asar, asruk-asurkan Yang senang berpetualang Mudah-mudahan terobatilah dengan video asar ya Walaupun asar bukan vlog petualang Tapi vlog itu bebas kemana-mana kan? Bebas Iya, oke Ini mah kebun warga ya, Kang ya? Iya, kebun warganya Berarti suka ada yang kesini dong? Ada Kalau lagi ada orang Kalau lagi ada orang Sapol Kamu sapol Halo, jalannya Eksrim Awas, awas rim Awas 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 Bisa kan? Iya, siap, bisa Aku heran sama si Kak Jalannya selalu beda dengan yang lain Oke teman-teman Ini kita ketemu sama ini Siapa ini? Pang Darman nih Pang Darman di Udah kemana itu? Nyadap Nyadap Udah sedap Udah sedap anak Udah sedap anak Udah Udah panjang Lumayan Lumayan Itu curug itu Ayo cahaya kene itu? Iya Ayo, siap kita ke curug Nunggu lah Tungg Arman ya Udah-udah Udah diperakan di orangnya Eh Masih awet Anom nih Awet muda Kang Darman ya Mangat Tungg Arman Nunggun Nunggun Lanjut lagi Lanjut teman-teman Kita lihat ke Curug Aki Deron Oke teman-teman Setelah Asar lihat Curug Daroji ini Berubah total 100 derajat gitu ya Kenapa? Karena dulu Airnya banyak waktu Asar SD Sekitar 30 tahun yang lalu ya teman-teman Nah sekarang sudah Nggak ada airnya ternyata disana itu Kecil Kecuali kalau hujan besar Asar tentunya mau ke dasar Curug Tapi lumayan Udah sangat sore Ada yang harus di Eee Kerjakan semasar Jadi lihat dari sini aja teman-teman Lihat Curug Daroji itu Kalau Kita menyampai ke bawah itu Keren sebenarnya Kalau ada airnya Tapi sayang airnya sedikit Tapi mudah-mudahan bisa menguatirin itu teman-teman Ini tebing yang sangat tinggi Kalau air lagi besar itu Keren luar biasa Sekarang Masukin musim kemarau Mungkin tidak ada airnya Keren Asar lagi ngapain disitu? Oke Asar lagi ngebayangin teman-teman Jadi Cukup disayangkan Potensi alam yang luar biasa di 30 tahun yang lalu Mesti sekarang berubah drastis tuh Dulu airnya banyak gitu Sekarang kecil Padahal sebenarnya kalau Alam itu dirawat Insya Allah akan memberikan suatu keindahan bagi kita Suasana alam, perkampungan, pedesaan, air terjun Itu akan bisa dirasakan dan dinikmati oleh kita Makanya Nasihat tentu di Asar Dan semua bangsa Indonesia Bila ada potensi alam yang bagus luar biasa Janganlah dirusak Ini Asar bisa menyimpulkan bahwa Kenapa ini kecil? Karena hutannya rusak Ditebangi sama manusia Padahal Boleh diambil Hasil alamnya Tapi jangan sampai Dieksploitasi Berlebihan Dimanfaatkan Digunakan seadanya saja Seperlunya saja Sambil terus dirawat Dijaga Insya Allah kalau alam dirawat Maka alam pun akan merawat kita Oke teman-teman Alamin Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Si yuk Tengah Nina Tengah Tengah Tengah